Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll menjelaskan penyebab dua anak asuhnya belum gabung pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia. Nama Rizky Ridho dan Witan Sulaiman seharusnya mengikuti TC Timnas Indonesia sebagai persiapan FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina. TC Timnas Indonesia itu telah dimulai beberapa hari lalu, atau tepatnya Senin 5 Juni 2023. Hingga Jumat 9 Juni 2023, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman masih berlatih dengan skuad Persija Jakarta. Menyikapi situasi tersebut, Thomas Doll ingin Ridho dan Witan bisa berlatih terlebih dahulu dengan para pemain Persija lainnya. Apalagi Witan maupun Ridho baru saja membantu Timnas U23 Indonesia memenangkan medali emas SEA Games 2023. Untuk Witan dan Ridho hanya punya waktu seminggu bersama kami karena mereka mempunyai jadwal FIFA Match Day, buka Thomas Doll. Mungkin mereka baru akan kembali lagi setelah melawan Argentina, tambahnya. Lebih lanjut, arsitek asal Jerman ini menerangkan bahwa penting bagi Witan dan Ridho berkumpul dengan rekannya di Persija. Terlebih lagi Ridho yang notabene pemain anyar sehingga harus berkenalan dengan pemain, pelatih, dan ofisial tim ibu kota. Saya pikir untuk sekarang ada baiknya mereka berlatih bersama yang lain dulu di sawangan untuk mengikuti sesi latihan taktikal dan latihan fisik. Khususnya Ridho yang harus mengenal lingkungan barunya, jelas curu taktik berusia 57 tahun tersebut. Diberitakan sebelumnya, Sumarji selaku menir Timnas Indonesia mengingatkan kepada klub-klub Liga 1 2023-2024 agar segera mengirimkan pemainnya ke TC. Terutama dari pihak Persija Jakarta yang belum melepaskan dua pemainnya. Keputusan Persija yang belum melepas Witan dan Ridho mendapat sentilan dari Sumarji. Ia ingin pihak Persija terus berkomunikasi dengan Timnas Indonesia terkait alasan pasti menahan dua pemain tersebut. Sebab Persija saat ini belum memiliki agenda pertandingan karena kompetisi Liga 1 2023-2024 baru memulai kick-off pada 1 Juli. Kita seharusnya membangun komunikasi yang baik antar klub untuk Timnas tidak seperti ini karena ini untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kami maksud adalah keikhlasan dulu untuk bangsa dan negara ini dan juga sekarang ini tidak ada pertandingan kan, kompetisi masih berhentikan. Sebab Persija saat ini belum memiliki agenda pertandingan karena kompetisi Liga 1 2023-2024 baru memulai kick-off pada 1 Juli. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!